Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan laporan hasil tim investigasi terkait polemik Pompes Al-Zaitun kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD di Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Ridwan Kamil menuturkan bahwa tim investigasi sudah melakukan komunikasi dua arah kepada pimpinan Al-Zaitun dan penggalian data lapangan, kami tadi melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk yang sebelumnya telah melakukan investigasi dua arah atau wawancara langsung ke yang bersangkutan dan melakukan penggalian data lapangan, ucap Kang Emil, Sapaan Ridwan Kamil, Kang Emil juga menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap penanganan polemik di Pompes Al-Zaitun. Rekomendasi tersebut mengarah pada tindakan aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial, Sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial, tutur Kang Emil. Kang Emil berharap laporan tim investigasi dapat segera ditindaklanjuti oleh Menkopol Hukam dalam waktu dekat. Selanjutnya Pak Menkopol Hukam akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim. Lapangan dijabar, ucapnya, Menkopol Hukam Mahfud MD memaparkan bahwa ada tiga penanganan yang akan dilakukan terhadap polemik Al-Zaitun. Pertama, dari semua laporan yang masuk termasuk dari tim investigasi. Ada dugaan kuat terjadi tindak pidana, semua laporan baik yang masuk langsung ke Menkopol Hukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Pak Ridwan Kamil ada dugaan kuat yaitu ada tindak pidana, ucap Mahfud.